Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya Vicky di channel ini teman-teman Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja ya teman-teman Oke, buat yang suka bermain game online kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk para gamers yang sering mengalami lag pada saat bermain game Misalnya sedang main tiba-tiba jadi lag atau koneksinya lambat atau karena apalah intinya dia lag misalnya begitu teman-teman Jadi sebenarnya handphone bawaan Android kita meskipun spesifikasinya kurang untuk mendukung kualitas game yang baik Cuma kita bisa mengakalinannya dengan beberapa cara Oke, yang pertama teman-teman silahkan masuk di menu pengaturan teman-teman Terus teman-teman aktifkan mode pengembang teman-teman Setelah mode pengembang aktif, teman-teman masuk ke mode pengembang Teman-teman masuk ke mode pengembang Setelah itu, teman-teman cari di bagian perangkat keras, render perangkat keras teman-teman Nah, kalau di handphone saya di bagian sini teman-teman ya Di bagian render perangkat keras di bagian sini Nah, di bagian sini teman-teman silahkan aktifkan opsi yang pertama Aktifkan paksa MSAA ini teman-teman silahkan aktifkan Yang kedua, teman-teman matikan lapisan hardware Nah, ini fungsinya untuk mempercepat kinerja perangkat keras dibantu dengan GPU yang ada di Android kita Jadi, dalam satu perangkat elektronik biasanya bekerja ada CPU, ada GPU Itu seperti apa nanti kita bahas di tutorial-tutorial selanjutnya Oke, jadi teman-teman tinggal aktifkan ini saja teman-teman Di semua handphone pasti ada handphone Android Oke, ini cara yang pertama teman-teman Namun, jika teman-teman merasa sulit atau malah settingan seperti ini Teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua Yang kedua, kita menggunakan aplikasi Aplikasi yang sangat gampang digunakan teman-teman Oke, aplikasinya nama Game Boster teman-teman Bisa di download di Play Store Atau buat teman-teman yang malas download Saya sediakan di link deskripsi video ini Jadi, teman-teman silahkan download saja Oke, setelah teman-teman download dan install Teman-teman silahkan buka Game Boster Nah, di bagian sini Ketika Game Boster diaktifkan pertama Dia langsung secara otomatis mendeteksi Game-game yang terinstall di handphone teman-teman Teman-teman tidak perlu settingan banyak-banyak Teman-teman langsung pilih Bos, menu Bos Langsung klik saja di sini teman-teman Setelah itu biarkan Game Boster berjalan Setelah itu aktifkan juga Auto Boss Jadi, ketika teman-teman membuka game secara otomatis Game Boster akan menyempurnakan kinerja handphone Untuk menunjang game yang teman-teman mau mainkan Oke, ini cara yang kedua ya teman-teman Nah, ada satu masalah lagi Biasanya untuk para gamers Yaitu koneksi jaringan yang lambat Jadi, sering-sering main sedang war misalnya Tiba-tiba keluar sendiri Karena jaringannya putus Koneksinya putus Nah, saya punya solusi kalau soal jaringan Teman-teman silahkan download aplikasi Pink Tools Kalau males download Saya sudah sediakan di link Tinggal download saya di deskripsi Nah, teman-teman buka aplikasi Pink Tools Setelah terbuka teman-teman Teman-teman masuk ke settingan di sebelah kiri atas Step 3 teman-teman Klik di situ teman-teman Setelah itu teman-teman cari Pink Menu Pink teman-teman Teman-teman cari menu Pink Contoh menu Pink Ya, teman-teman buka di situ Di bagian Pink biasanya secara otomatis akan muncul Atau dia akan kosong teman-teman Nah, di menu Pink ini teman-teman Biasanya kita Pinknya ke DNS ya teman-teman Nah, biasa DNS yang sering digunakan dalam internet itu DNS Google ya itu 8 8 8 8 8 8 Nah, gini teman-teman Ini DNS yang Yang sering digunakan Google ya Eh, sering digunakan dalam jaringan untuk mempersifat koneksi internet Tapi saya salingkan teman-teman Teman-teman menggunakan DNS yang ini 1 1 1 1 Setelah itu Teman-teman Klik Pink Oke Nah, dia secara otomatis akan Meminta Koneksi jaringan Secara terus menerus dari Sumber jaringan kita Misalnya kita menggunakan Teleponsel atau Action Dia akan terus Pink ke situ Jadi ketika kita sedang bermain game Jaringannya akan tetap diminta Jadi Jalannya lancar teman-teman Nah Biasanya Pink di aplikasi ini Cuma 3 kali Jadi Teman-teman silahkan setting untuk Dia Pinknya secara Continue Atau terus menerus teman-teman Nah Sebelum teman-teman Klik Pink Teman-teman masuk dulu ke Settingannya Yaitu di titik 3 di atas Seperti anak-anak ini Teman-teman Teman-teman masuk Setelah itu teman-teman pilih setelan Nah Nanti di bagian sini Biasanya ada tertulis angka 3 Teman-teman Nah, misalnya jumlah Pink 3 Kalau baru awal settingnya Teman-teman silahkan hapus saja Hapus dan dikosongkan Artinya tidak ada ketikan apa-apa disitu ya teman-teman Teman-teman hapus Nah Sampai dia munculnya seperti ini Jumlah Pink tak terbatas ya teman-teman Setelah itu teman-teman simpan Nah Dan teman-teman Aktifkan Pinknya Langsung klik Nah setelah itu teman-teman langsung Keluar saja Dan mulai bermain game online Yang teman-teman suka Oke Semoga Dapat membantu teman-teman Silahkan like dan share Video ini sebanyak-banyaknya Jika ada yang belum subscribe Tolong bantu channel ini Agar mendapatkan informasi-informasi yang menarik Oke selamat malam God bless